Oke, pengulangan merupakan struktur dasar algoritma di mana kita diizinkan untuk melakukan suatu aksi berulang-ulang kali sebanyak jumlah tertentu tanpa kita harus menuliskan sintaks sebanyak jumlah tersebut. Di dalam struktur pengulangan, itu umumnya terdiri dari inisialisasi, iterasi, badan pengulangan, dan terminasi. Namun, tidak selalu umumnya bentuknya sama seperti ini. Ada kasus tertentu di mana kita tidak melakukan salah satu dari tahapan itu. Ya, namun tetap dapat melakukan pengulangan. Di dalam pengulangan, kita bisa menggunakan tiga macam struktur. Struktur yang pertama adalah menggunakan for, kemudian menggunakan while, dan yang terakhir menggunakan repeat until. Nah, berdasarkan kondisi yang kita gunakan, ada yang dikategorikan sebagai unconditional looping, ada yang dikategorikan sebagai conditional looping. Yang termasuk di dalam unconditional looping adalah struktur for, di mana kita dapat melakukan instruksi-instruksi atau aksi tertentu gitu ya, di mana kita sudah tahu jumlah pengulangan yang akan kita lakukan sebelum ya pengulangan tersebut dieksekusi. Sedangkan conditional looping, di mana kita tidak tahu berapa jumlah kita akan melakukan pengulangan, yang kita hanya tahu adalah kondisi untuk berhenti dari pengulangan tersebut. Nah, untuk melakukan hal itu, maka kita bisa gunakan while atau struktur repeat until. Namun nanti, while dan repeat until ada sedikit perbedaan ya. Kita akan bahas itu di materi while dan repeat until. Pada tutorial kali ini, kita akan fokus membahas mengenai struktur for, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa struktur for masuk ke dalam unconditional looping, di mana kita sudah tahu berapa jumlah kali pengulangan yang akan kita lakukan sebelum kita masuk atau mengeksekusi blok pengulangan tersebut. Nah, untuk bentuk for sendiri itu ada dua macam, yaitu ascending dan descending. Ini merupakan bentuk umum dari algoritma struktur for, di mana kita menggunakan suatu pencahcah. Pencahcah di sini adalah suatu variable yang bertipe data integer ataupun karakter. Ya, di situ ada for, kemudian nama pencahcanya. Kita isi dari nilai awal sampai nilai akhir. Do, lalu aksi apa yang akan kita lakukan. Lalu for kita tutup dengan nfor. Ketika itu kita translasikan ya, kita tuliskan di situ pencahcah ya, sama dengan berapa nilai awalnya. Nah, memberikan nilai awal pada pencahcah, kita sebut sebagai proses inisialisasi. Kemudian di situ ada terminasi, di mana kita menentukan nilai akhir dari pencahcanya. Misalnya, lebih besar dari apa, gitu ya. Lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, gitu ya. Kemudian, iterasi. Iterasi di sini adalah proses dari inisialisasi menuju terminasi. Agar proses pengulangan berhenti. Lalu, do, itu akan kita gantikan dengan branch buka, dan nfor-nya kita gantikan dengan branch tutup. Di mana aksi dari pengulangannya, kita letakkan di dalam bloknya, ya di dalam branch buka dan tutup tersebut. Oke, sekarang kita bahas beda dari 4 menaik atau ascending dan 4 menurun atau descending. Yang perlu kita perhatikan adalah nilai awal dan nilai akhir. Kalau 4 menaik, nilai awalnya itu harus lebih kecil dari nilai akhir. Lalu, kita pastikan pencacahnya itu akan terus bertambah. Bisa bertambah 1, bertambah 2, gitu ya. Tergantung kasus yang akan kita selesaikan. Nah, jika kita menggunakan iterasi atau penambahan nilai awal menuju nilai akhir dengan proses bertambah 1, maka kita pastikan jumlah pengulangan yang kita lakukan adalah nilai akhir dikurang nilai awal ditambah 1. Jadi, misalnya nilai awal kita adalah 1, nilai akhir kita adalah 10, maka kita akan memiliki proses pengulangan sebanyak 10 kali. 10 dikurang 1 ditambah 1. Nah, sedangkan kalau 4 menaik, eh, sorry, maksud saya 4 menurun, pencacahnya itu, nilai awalnya justru harus lebih besar dari nilai akhir. Kemudian, iterasinya, ya, di mana proses nilai awal menuju nilai akhir, itu harus kita kurangi. Nah, kalau dia kita pilih adalah kita kurangi secara otomatis berkurang 1, maka jumlah pengulangan dapat kita hitung dengan nilai awal dikurang nilai akhir ditambah 1. Seperti itu. Sekarang kita menuju ke contoh algoritmanya. Untuk contoh yang pertama, di sini kita akan membuat program untuk mencetak string hello world sebanyak 10 kali. Sudah ditekankan di sini bahwa, oh, kita sudah tahu, kita akan mengulang sebanyak 10 kali. Berarti, kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan struktur for. Ya, di situ ada deklarasi pencacahnya. Pencacah kita, kita beri nama i bertipe integer. Kemudian, untuk algoritmanya, for dimulai dari i-nya 1 sampai 10. Kemudian, do. Aksinya adalah mencetakkan hello world. Lalu, for ditutup dengan n4. Sekarang kita coba untuk mentranslasikan algoritma ini ke dalam bahasa C. selamat menikmati. selamat menikmati. Untuk deklarasi, i integer kita translasi menjadi inti. Kemudian, for. Kita beri i-nya nilai awalnya tadi adalah 1, berarti i sama dengan 1. Nah, di bagian terminasinya, kita buat bahwa dia akan terus mengulang ketika i-nya itu lebih kecil sampai dia sama dengan 10. Berarti di sini, i lebih kecil sama dengan 10. Lalu, di bagian iterasinya, agar i bisa mencapai 10, kita akan tambah 1. menggunakan operator increment i plus-plus. Lalu, di dalam badan programnya, kita translasikan write menjadi printf. selamat menikmati. oke, maka kita akan tercetak hello world sebanyak 10 kali. Namun, dia akan mencetak tanpa adanya perpindahan baris. bagaimana kalau hello world-nya, kita tuliskan setiap hello world, dia akan membuat alinea baru. Sehingga hello world-nya ada 10 baris. Kita tinggal menambahkan simbol n-line, perintah n-line seperti ini. Tampilannya menjadi seperti ini. Di mana, dia akan mencetakkan hello world, kemudian membuat alinea baru. Begitu seterusnya sampai 10 kali. Nah, sekarang bagaimana jika yang ingin kita cetakkan adalah angka 1 sampai 10. Maka kita tinggal merubah aksi di dalamnya. Karena kebetulan, pada contoh yang mencetak hello world 10 kali, kita sudah memiliki pengulangan dari 1 sampai 10. berarti di sini kita tuliskan berarti di dalamnya. jika misalnya yang kita ingin cetakkan adalah 10 sampai 20, berarti kita tinggal mengganti angka 1 menjadi 10, angka 10 menjadi 20. Maka, yang muncul adalah 10 sampai 20. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau yang mau saya tampilkan adalah 20, 19, 18, dan seterusnya sampai 10. Artinya, di situ kita harus mengubah yang semula adalah ascending for, ya, kita ubah menjadi descending for. tadi saya sudah jelaskan bahwa bedanya ketika kita ingin melakukan perintah. Descending for, nilai awalnya harus lebih besar. Kita tadi kan memencetak 20 sampai 10. Berarti nilai awalnya adalah 20, dan berakhir di 10. Terminasinya adalah lebih besar sama dengan 10. jadi selama dia lebih besar dari 10, dia akan terus melakukan proses mencetak. Kemudian, ya, iterasinya yang semula bertambah 1, kita ubah menjadi descending. menggunakan operator min-min, ya. Nah, sehingga yang kita dapatkan outputnya adalah 20, 19, 18, dan seterusnya sampai 10. ok ya. Sehingga yang kita dapatkan Anda sudah jadilnya